oke assalamualaikum semuanya guys balik lagi sama gue disini Ahmad Fakir di channel yang jarang upload oke jadi video kali ini kemarin itu gue bikin thumbnail tapi ya asal aja ya karena baru upload lagi gitu guys ya jadi gue akan beritahu kalian gimana caranya untuk mengubah thumbnail yang lebih menarik lagi guys jadi thumbnailnya seperti ini ya cerah banget guys jadi kayak bukan channel gue dimana kok channel gue itu kayak yang ya begitu kalau kalian tau ya gelap gelap gimana gitu pokoknya ya ini tau terang nih guys jadi gue ngedit ya setempel tempelnya aja ya guys ya terus gue upload lagi kemarin thumbnailnya jadi kayak gini guys ya nah jadi kayak gitu guys tuh beda di tulisannya jadi kalau di yang pertama hati-hati youtuber dapet notif ini terus ada gambar gmailnya gue tunjukin dan ada gambar orangnya guys ya nah yang kedua itu channel disable monetization gitu guys ya jangan sampai channel disable monetisasi 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 nya guys susah ya ngomongnya ya jadi disini akan gue tambahin lagi foto gue nya guys ya kami kan pake foto orang yang berbeda ya modelnya ya dari yang pertama dan kedua ini langsung pake foto gue nya aja tapi ini gue nggak ubah sama sekali guys tampilannya ya masih tetap kayak gini ya oke jadi kayak gini nih workflow nya kayak gini guys ya ribet banget guys pokoknya ini apa ya oh ini orang yang pertama guys ya jadi nanti kita akan taruh sini guys oke kita hidden dulu ini kita taruh disini ini buat orang gue guys ya jadi kita langsung aja masuk tutorialnya ya pertama itu gue itu gue mencari ini guys ya wallpaper ini wallpaper ini wallpaper ini kalau kalian cari di google itu namanya adalah gaming room ya tapi ini ada yang gue hilangin dulu gak di gaming room terus gue masukin filter guys ya masukin filter kasih blur ya sekitar yang secocoknya aja blurnya kayak blur bokeh kamera gitu guys nah habis itu kita masukin level disini kayak biasa nih buat ngurungin darkness darkness ya guys nah kayak gini-gini settingannya sedikit banget gue masukinnya ini bagian orang nanti gue ini orang nah disini dikasih shadow gelap sebelah sini guys jadi biar gak terlalu terang semuanya gitu deh sama dikasih color balance yang agak lebih kayak kayak ngepas gitu color balance ya guys ya tuh gue masukin ke warna aqua ya warna aqua kan warna biru ya guys ya jadi kalian bisa nih gampang nih kayak gini nih sama dikasih namanya ini kalau gue sebut ornamen jadi karena disini peringatan jadi gue kasih tanda seru yang pake 3D guys ya ngambilnya dimana di google juga tentunya guys ya ini kalian seleksi oke ini textnya textnya gue juga ini makainya balu ya textnya balu ya guys ya disini monetisasinya ini ini agak gampang ini gampang buat yang kayak gini hampir kayak 3D ya guys ya kalian cuma pake bevel and emboss powder glow dan drop shadow ya kalau yang warna putih ini warna putih ini itu bevel and emboss guys to get oke kita cuman kita masukin foto guanya ya guys ya jadi barusan aja gue udah foto dan kita langsung coba masukin aja harusnya sih gak happy ya kayak gini ya dan kayak teknik kayak gini tuh aduh udah sering buat gue bilangin guys pokoknya guys ya ini kita rotate dulu deh karena kan adanya di sebelah sana ya gue masih gak ngerti kenapa eh bagian salah kalau misalnya apa namanya guys kita rotate disini klip apa namanya hape sama itu tuh beda guys gue gak tau guys ya koknya begitulah kurang lebihnya lah ini kita seleksi dulu ya guys ya kita matiin dulu ini kita seleksi karena disini kan gue gak pake rambut ya guys tentunya ya jadi kita seleksi cepat aja dan ini kalau udah kayak gini gue taruh langsung seleksi di feather 0 kalau 1 itu angka makin gede itu makin blur kalau gue maunya makin jelas jadi begini terus biasanya gue begini guys nah biasanya begitu di masking namanya ya karena baru teknik baru tau teknik masking ya begitu pokoknya guys ini kita taruh disini orang nah di layer ya guys ya lupa dipindahin kalau mau geser begini nah oh agud banget ya tau muka gue semua guys kita kecilin kecilin gue ngecilin perfectif tuh shift sama alt nih kayak gini guys tuh ya shift sama alt jadi gue giniin gue kesiniin nah gue kesini gue agak gede ini kayaknya kayak lonceng ya guys ya coba gue agak perfectif dikit ya karena harusnya kan kayak gini gak lonjong harusnya guys he muka gue kesian banget ya guys ya eh ini kalau udah kayak gini kalian tinggal masukin warna guys warnanya itu kayak misalnya gini guys gue masukin ini terus kita pilih selective color jangan lupa di clipping mask biar masuk ke orangnya aja gitu guys ya nah disini warna merah kita kurangin kita atur pokoknya sampai hampir hampir menyerupai background guys aku butuh kayak gini eh ada lagi red sama yellow yellow kan warna kulit hampir ke warna kulit tinggal tinggal pakai semua kulitnya dia agak lebih putih aja gitu guys oke kalau udah gini seleksi kita langsung masuk ke level ini pewarnaan yang dasar pati kita agak gelapin aja sedikit kita kasih terang nih sesuai warna putih ini kita agak redupin kita agak redupin kayak di studio gitu guys ya nah udah nih udah kayak gini terus kalau lebih asik lagi tuh kita convert to smart object biar kalian tahu nanti kita kita kasih ini guys kita kasih nanti kita dulu lupa sih guys kita kasih bukan drop shadow other glow nah kita kasih other glow ini sedikit aja guys sesuai kita gedein nah kayak gini guys nah jadi ini template template apa thumbnail thumbnail begini tuh kembali ke masa-masa gaming jadi thumbnail kayak gini tuh jadi kita masukin warna pink ini ada warna pink kan studio warna pink jadi kita masukin warna pink itu pake who say to ration jadi kalian pake color balance juga bisa dan ini di colorize jangan lupa di colorize color ini kita terangin dan kita cari ke warna pink guys pink pinknya hampir ke merah kayak gini hampir ungu ya pink hampir ke ungu gitu kayaknya nih warnanya magis ya nah kayak gini nih oke ini kalau udah kayak gini wah warnanya jadi ungu bang gitu ini tinggal di klik yang bagian sini terus kalian control namanya invert terus kita langsung masuk ke sini ini kita bisa pencet alt ya kan terus klik kanan terus kita atasin untuk ngeblur ke kiri ngebuat kecilin ke kanan ke dengitan gitu lah itu kalau biasa ya oke jadi gini terus ini gue kasih ke angka 30 kenapa kecil karena kita pengen ngambil yang sedikit pink dekat sini guys sini kan dekat pink ya jadi kita ambil tipis aja disini eh jangan lupa berasnya dimasukin ke warna putih karena ini hitam ya guys ya jadi kayak gini nah tipis-tipis gitu guys jadi ada warna pinknya tipis-tipis gini oke disini bagiannya tipis aja kita aja dan banyak-banyak nah bagian sini karena yang sangat dekat warna pink itu dekat sini oke kalau udah pun kita bisa gedein disini kita seratuskan semua opacity dan flow-nya udah kayak gini guys gampang kan guys nah itu dia guys ya nah ini jadi template apa template thumbnail punya gue dan itu aja simple ya guys ya sebentar aja oke buat thumbnail itu ya sekreatif kalian mungkin biar bagus pas di youtube orang-orang ngeliat itu guys ya oke ya sampai situ aja video gue bikin tutorial ini jangan lupa subscribe ke channel gue ya guys ya dan jangan lupa untuk follow ke ig gue di adzaci karena disitu ada foto-foto foto gue edit bareng artis maupun art lainnya maupun bikin poster maupun aduh yang lainnya guys jadi kalau ada apapun tuh request kalian bisa langsung aja DM ke ig gue ataupun komen di youtube gue guys ya jadi itu aja video hari ini tentang edit thumbnail biar lebih menarik lagi guys gitu semoga menarik sih ya buat kalian ya oke sampai situ aja videonya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton